Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama lagi dengan saya Rikol Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama lagi dengan saya Rikol Oke guys, hari ini aku akan membongkar isi box ini, isinya apa di dalamnya guys Adekan nih, isinya apa guys, ini guys di dalamnya Oke, konsol-konsol jangan lupa di like dan di sublet di channel aku ini ya guys Kemudian saya bisa membuat video yang menghibur kalian Nah ini kita buka guys, wow ini guys Ini Tamiya 4WD guys Aku beli di negara Korea Pusatnya di Seoul, pusat Tamiya 4WD Oke guys, kita bungkar-bungkar isinya apa aja di dalamnya Oke guys, kita buka satu-satu guys, ini guys dari blocknya dulu kita review Jadi, yang murah keom yang mahal Ini kemarin aku udah Merakitnya Magnum Bisa dilihat di videoku yang kemarin Ini aku dapat Selebaran Tamiya Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea Buat kenang-kenangan Terus, mari kita buka Nah, ini Oke, ini Magnum yang seri premium super 2 sesis Oke guys Oke guys Kita review satu persatu Unboxing Ayo, konco-konco Dolanan Tamiya Ini guys Ini bodinya Terus, palletnya warnanya hijau Terus, bahannya warnanya hitam Terus, ini Dinamo-nya Motonya Sama Hitgear-nya Terus Ada kerangka Wah, kerangkanya keren guys Ini Kerangkanya Beda sama yang ini Bedanya ini guys Tombolnya sama ininya beda Yang membedakan Ini kan ada di tengah Kalau yang ini ada di belakang Terus, dapat sticker Stickernya sama Terus Petunjuknya Terus Yaudah Itu aja Ini udah dipongkat Tinggal yang Ini Mana Ini yang Sonic Sonic case En 10 ini yang sony wuhh banyak gede banget ini ini edisi berapa sih Oh yang ini yang Victor itu Victor guys jadi bannya agak lebar ada ban, bannya gede banget ini guys terus bodi bodi terus kerangka, kerangkanya tipis banget kerangka terus ini ada yang dibuat belakang belakang terus ada oil dan sama roller dan gigi-giginya tapi gak ada dinamanya nih guys terus pelek warna kuning warna kuning terus petunjuk cara pemakaian dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris terus stikernya terus terima kasih telah menonton selamat menikmati oke berikutnya kita buka yang yang shaper ada dua shaper disini yang premium dan yang biasa ini juga ada kerangka ada buat roll roll belakang tengah ini guys buat tengah terus ada band body terus pelek warna merah stikernya kecil terus gak ada dinamanya yang dua ini gak ada dinamanya barangnya berbeda terus yang black shaper black shaper nya wow keren nih guys yang premium barangnya hitam jadinya dipisah ini kalau yang satunya kan jadi satu bagi ini ini dipisah terus ada ini cesisnya body eh body kerangka cesis terus pelek pelek warna hitam dan ini ada dinamanya juga dan gear-gear dan oil ini juga buat elemen mesin terus ini band nya warna merah dan stiker nah itu pasang terus yang berikutnya black special testa jauh nih ma sesis guys udah buka wow keren warna kuning keren warna kuning guys nih ini ada dinamanya juga oil dan gear body nya hitam bening gitu guys nih terus ini ma sesis keren 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 terus ini buat kerangkernya tadi boleh bunga terus ada pellet terus ada stiker dan buku keterangan udah kosong itu aja guys terus yang berikutnya ada mark frame fm yang sesis kita buka guys kita buka guys guys ini body nya warna putih warna putih terpisah ada empat guys kayak gunjam guys keren terus band nya warna hitam agak keras band nya ini keras terus ini buat belakang ini ma fm fm a sesis guys beda guys ini buat mesin dinamo nya guys ini dinamo nya guys dinamo ini parah nya putih pellet nya ini ini sini udah guys pasang guys disini aja disini aja disini 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 tinggal yang terakhir guys ini guys yang kita tunggu-tunggu yang paling mahal ini guys ini 4TD Pro MS sesis evo 1 guys ini nanti kita buka nanti aja video berikutnya aja ini guys beli 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 sama ini ngeri ngeri ini juga yang ada yang besar guys besar oke kita sengkirkan dulu terus yang berikutnya kita ada alatnya buat memotong terus baterai ini dari Jepang guys produk dari Jepang ini made in ini Jepang ada produk Indonesia Indonesia juga guys Fujitsu yang Indonesia juga ada merk Indonesia tapi aku beli yang merk Jepang agak mahalan terus ada openg terus pisau ini buat stiker kalau susah nempeling terus ada charger ada charger terus ada buat tandasan di bawah ngukur-ngukur juga bisa terus ada MSS6 yang warna purple dan green warna hijau jamu-ngukur ada sesis yang warna piwu dan orange ini aksesoris buat lengkap kami ada kita review satu-satu kami nya Korea 20 tahun 20 tahun guys ini buat depan guys roll buat depan terus ini juga buat depan weight front sliding damper damper depan guys ini depan terus ini yang buat belakang juga sama Tamiya Korea 20 tahun anniversary guys ini yang roll buat belakang multi depan belakang bisa guys terus ini roll yang ukuran 9 sampai 8 mili meter guys produk dari Jepang guys terus ada ini kalau juga buat belakang depan belakang juga bisa ini yang buat basic tune up buat depan dan belakang ini ada gambarnya buat depan dan belakang kestabilan nya Tamiya terus ada ini Jep Cup 2018 buat depan damper terus ada OU buat pelumas gitu guys penjepit pinset kalau kita susah ngambil gigi apa gitu kita punya alat ini terus yang terakhir itu ada buat ini guys apa namanya word lore ini tadi ya ini guys ini buat bawahnya yang atasnya kasih ini guys ukuran 10 mili dan 15 mili ada gambarnya ini disini guys beli banyak ini guys dan terakhir ini buat fog nya buat isi 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 ini di talus dalam ini guys ini guys oke terima kasih telah menonton video saya semoga menghibur kalian yang pengen beli tania silahkan kalau kena virus silahkan virus tania saya terima kasih telah menonton video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh